Intro Tidak ada yang menginjak-ninjak papa Silah hanya mau bicara apa yang menurut dia itu baik pak Baik Dengan menganggap kita gak ada itu baik Oh Dia itu gila Dia lupa Dia lupa siapa yang sudah membesarkan dia Dia lupa Gue gak nyangka Ternyata cewek yang lo suka Mia Kami Kami ingin mengadopsi Dimas Saya digugat pak Kenapa masih tanya Tapi kan dia keponakan saya sendiri Ya saya juga tau Justru anda sedang digugat masalah hak asuk Silah ini sebagai tantenya dari bayi itu Masa dia gak berhak mengasuk keponakannya sendiri Kalau dia tidak melawan kejahatan Gak mungkin dia bisa sekaya ini Iya tapi papa cari tau dulu Dia sudah ngajak saya peran Gila lu dok Gue suruh bantuin lo jadi comblang Hari gini dok Udah gak jaman lagi dok Comblang-comblang kayak gituan Mendingan gini aja Kalau lo emang suka sama cewek Lo ngomong langsung Aduh Itu lagi Saya mana berani ngomong langsung coba Saya lagi Kumaha tuh Gini Lo suka puisi Puisi? Iya Puisi Jadi Lo itu menggabungkan kalimat-kalimat indah Menjadi satu buah puisi Ya antara dua sampai tiga baik Udah gitu Lo bacain puisi lo itu Di depan cewek yang lo suka Gue jamin banget Pasti cewek yang lo taksir itu Terpanas sama lo Wah Itu ide nya bagus juga itu Dok Sebenernya Cewek mana sih yang lo taksir itu Ini aku Eh Ra Mi Nih kebeneran balap Kebeneran ada Mia sama Rara Mendingan lo latihan dulu Daripada lo malu-maluin Ayo lo pilih Mau Mia atau Rara Apaan sih? Ini lo Mi Si Dodo Dia itu lagi naksir sama cewek Gue suruh latihan baca puisi Sama lo Ya Boleh juga Coba dong gue dengerin Coba ada yang kumpul nih Eh Sil Halo Sini Eh Sil Kalau masalahnya udah separah ini sih Gue rasa Kita harus memikirkan Untuk melepasin Dimas Di adopsi orang Pelan lo Rara Lo lihat dulu dong Masalahnya Mi Ini udah beda sama kemarin Sekarang Sila digugat sama Pak Wahid Dan pasti gugatannya akan diteruskan ke Madilan Sementara Sila kan gak punya pengacara Mana bisa Sila menang Daripada Dimas jatuh ke tangan Pak Wahid Lebih baik Dimas kita serahkan Sama orang lain yang mau mengadopsi Rem Lo udah ngomong serius sebelum sama Sony Sony gak mau bokapnya dilibatin dalam masalah ini Eh Emang bapaknya si Sony siapa? Eh ini anak gimana sih? Eh bapaknya Sony itu tukang cukur Eh kamu Dok Bokapnya si Sony itu seorang pengacara terkenal dok Sony? Tumben kamu Ada apa? Tarizal mana? Bapak kamu Dia belum pulang Permisi Sony? Son? Oh juwita yang menjadi sang surya Adakah engkau tahu suasana hatiku? Oh bidadariku Misakah engkau dengar jeritan dari lubuk hati? Sebuah jeritan yang akan ku persembahkan Untukmu seorang Ya jeritan cinta Cinta yang sudah lama Aku penang Kini sudah tak tahan lagi Harus aku tumpahkan kepadamu Bersiaplah kasih Menerima gelombang cintamu Ya aku sudah siap mas Bersiaplah Halo Sony Ini papa Ada apa? Katanya kemarin malam kamu ke rumah papa ya Ada apa kamu mencari papa? Nggak ada apa-apa Sony Kamu tidak usah gengsi bicara sama papa Bilang saja apa kebutuhan kamu Nggak ada apa-apa Sony bicara lah Son Ya papa ngerti Papa berpisah sama mama kamu Semua itu adalah kesalahan papa Papa menyadari itu Maka dari itu Sony Papa minta maaf kepada kamu Karena kamu itu anak papa Papa tahu Kamu tidak mau bicara sama papa Tapi papa tetap akan membantu kamu Apapun bentuknya Sekalipun papa berpisah sama mama kamu Saya tidak butuh bantuan anda lagi Sony Sony Gimana Sony mas? Aku tidak tahu ayu Aku berangkat kerja dulu ya Mas hati-hati ya Oh juwita yang mencari Wah Wah ini juwita sih Ini kan buat kekasih saya Wah ini harus lentera ini Lebih kena ini Udah siap belum puisinya? Ini ditanyain Udah siap belum puisinya? Udah Udah Yaudah kita latihan yuk Ayo dong Biar ntar gue jadi cewek lo ceritanya Ayo Diri-diri Lo diri Ntar gue duduk Biar kayak Romeo yang Juliet Ayo Ayo cepet-cepet Sini-sini Sinian lagi dikit Nah Ya Bacain puisinya ya Siap ya Action Ya dong Masa kayak gini aja grogi Ntar kalau beneran gimana? Bisa kencing di celana Lagi nenek satu Ayo dong Ya Ya Bener ya Siap ya Satu Dua Tiga Oh lenter aku yang menjadi sang surya Adakah engkau tahu Suasana hatiku? Oh Bidadariku Bisakah engkau dengar Jeritan Dari lubuk hatiku? Sebuah jeritan Yang akan ku persembahkan Untukmu seorang Ya Jeritan cinta Cinta yang sudah lama Aku kendam Kini sudah tak tahan lagi Harus aku tumpahkan Kepadamu Bersiap lakasi Menerima gelombang cintaku Udah Wah Keren banget tuh Puisinya Hebat loh Emang loh Pokoknya gue yakin banget Aku puisi ini nih Lo bisa bikin cewek Yang lo kasih Lepak Lepak Hebatnya tuh Dodo Ya udah deh Gue usah dulu ya Bukan Bukan segitu nilainya Masa sih bikin pabrik kayu saja Sebegitu besar biayanya Iya Tolong segera Bapak urus ya Iya nanti kami atur Iya segera kami atur untuk Bapak Iya terima kasih Bapak Memang betul-betul goblok Sulaiman itu Kapan dia pintarnya Lantas saja Dia tidak kaya-kaya Selamat dok Selamat dok Lu emang lebih hebat Daripada gue Hebat Saya Hebat apaan Ga usah dibahas lah Ada apa sih dengan kamu teh Kalo gue tau Mia suka puisi Pasti udah gue bikinin duluan dok Kamu tau gimana Mia suka puisi Ya tau lah Keliatannya begitu Wah Bener Wah Ini teh bisa berita bagus abad ini Makasih ya Makasih ya Sudah Saya kampus Jadi seneng karena kamu Sudah Kampus dulu Soni Kamu tau di mana Mia suka puisi Sama siang pak Makasih ya Ada apa nih Ada telpon pak dari panitia tender pembangunan pabrik kayu Beritanya? Hasil dari tender akan ditunjuk ulang Dan kemungkinan besar akan ada klarifikasi pak Halo Eh Masih hidup kamu Sumpah ya man Apa kabar Gak usah apa-sah apa sih Saya tidak pernah mencamburi urusan bisnis kamu Tapi kenapa kamu selalu mencamburi urusan bisnis saya? Kamu ini bicara apa? Eh Jangan berlaku pikuk Atau kamu memang sudah pikuk Rupanya kamu sudah bisa bicara kasar ya Kamu yang duluan nantang saya berbuat kasar Dan saya tidak akan pernah mong Bagus kalau begitu Berarti kita ini memang sudah menjadi musuh abadi Sejak kita di kampus dulu Kamu dua Saya beli Wahid Wahid Poli sekarang Saya tidak akan pernah rela melihat usaha kamu maju Kita sama Suleiman Aku juga tidak rela melihat usaha memaju Dan satu hal lagi Aku tidak rela kamu bisa merebut cucuku Duduk mo Duduk mo Sorry son Gue tidak akan mencari masalah kita yang kemarin lagi Gue tidak akan mencari masalah kita yang kemarin lagi Gue ngerasa Gue harus tetap bantu lo semua Apapun yang lo semua butuhin Lo semua tetap sahabat baik gue Tapi bokap lo son Gak apa-apa mu Kalau gue harus ngejilat ludah gue sendiri Gue ngelakuin ini semua Demi sahabat Udahlah Gue bukan pak lawan Terima kasih Tidak Terima kasih Bersawak That's fine Akan ku bunuh dia Pak Angsat itu Akan ku habis Pak Masalahnya itu tidak akan selesai Kalau papa selalu bertengkar dengan Wahid Papa kan sama Wahid sudah bukan dua anak mahasiswa yang suka bertengkar lagi Tapi papa sama Wahid itu sudah menjadi orang tua Siapa bilang Wahid sudah menjadi orang tua Otaknya kerdel Sukanya nyerombot ladang orang Tapi perang belum selesai Aku gak rela cucuku di tangan dia Mas sekarang giliran elu yang jagain Dimas Yoi Kalau Dimas nangis Harus dicek Celananya basah atau kering Kalau basah berarti Dimas ngompol Jadi harus diganti celananya dengan yang kering Tapi kalau kering Lihat bokongnya Kalau ada yang kuning-kuning berarti Dimas Eh eh Sojiji lu Dulu waktu lu kecil juga nyokap lu yang gantiin popok Sekarang gantian dong Gantian? Iya Jadi sekarang gua mesti gantiin popok nyokap gua? Gila Gantiin popoknya Dimas Nopoknya lu gak malu Terima kasih sila Enak sekarang giliran lu Enggak Harusnya saya itu di kampus sekarang Tapi saya kan suka jajan Lagi cekak sekarang mah Nian saya temenin kamu ya Ya baguslah Jadi lu temenin gua ya Kalau gitu gua berangkat ya Tuh sama airan udah nunggu tuh Oh dia udah dateng? Enggak Ayo udah ya Sukses ya Celan? Gua tetep Dimas ya Oke Dadah Ini tuh tadi Gak jagain Dimas Soni gak mau mah Sila itu kan sahabat kamu Son Seorang sahabat yang baik Seharusnya mengorbankan apa saja untuk sahabatnya Sudah mah Soni sudah membantu Sila Soni sudah membantu mereka untuk ngerawat bayi itu Apa itu namanya? Bukan berkorban untuk sahabat Son Sekarang Sila dalam kesulitan besar Dia butuh seorang pengacara Mama yakin Papa pasti mau membantu Sila Kenapa sih? Mama selalu ngebela dia Mama kan tahu Dia udah ngancurin hati mama Dia udah ninggalin mama demi wanita lain Ingat itu ma Tapi papa tidak salah Son Tidak salah? Shit Kalau kamu tidak mau menghubungi papa kamu Biar mama yang akan menghubungi papa Untuk membantu Sila Biar mama bisa kembali lagi sama dia Jangan coba-coba ma Soni bisa me-up Selamat siang pak Siang pak Bisa ketemu dengan bapak efendi Bisa Bapak langsungnya lurus belakang kiri Di sana ada ruang panentrasi Mari bu silahkan Sudah lah bang Tunggu apa lagi Tenang Kamu tuh harus sabar Nanti ikan-ikannya kan kabur Itu dia ikannya Saya tahu bang Biarkan ikan-ikan itu masuk ke dalam Nanti kalau mereka keluar Kita jaring dari sini Wah 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 Abang kita ini memang hebat Sudah berapa lama abang jadi pengacara? Baru hari ini Biar mama son? Gatau nih Kepala gue agak pusing Udah 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 Lu seterat Gak usah latihan Tak biar gue bilang mas simpe Thanks ben Oke Ya Gak ada kuliah Lagi sirahat Lu kenapa? Sakit ya? Mungkin kebawa masalah di rumah Gue gak boleh tahu kan Boleh Boleh Gue bingung sama nyokap gue Masih ajepin balik sama bokap Padahal Dia sadar Kalau dia udah disakitin sama bokap gue Itu namanya cinta son Kadang ada benernya Kalau cinta itu buta Mia Selamat ya Selamat apaan? Selamat Ternyata Cowok pujaan lo selama ini Suka juga sama lo Yang bener son Bener Dia ngomong sendiri ke aku Dia bener-bener suka sama kamu Mia Tapi dia bingung Gimana caranya menyatakan isi hatinya ke kamu Ya Susah dong Kamu suruh aja dia nembak kamu Mia Lagian kan Kamu juga suka sama dia Nunggu apa lagi Emansipasi lah Gak apa-apa kan Sekali-sekali kalau cewek nembak cowok Yaudah Gue jangan luan ya Mia Sorry ya Udah ganggu kamu Gak apa-apa kok Mungkin Aku emang gak pantas sama kamu Tapi Kamu masih mau kan Jadi sahabat aku Selamanya Selamat Mas ya Mia Do Yang penting Yang penting Lu udah bacain puisinya kan Udah Saya tadi udah bilang Tapi Saya tadi gak yakin Kalau dia tuh Tau puisinya buat dia Lu kenapa gak yakin Do Do Lu udah bacain puisinya depan muka dia kan Udah Udah saya bacain kok Aduh Susah jelasinnya Yaudah Mendingan gini aja Lu mesti ikutin apa kata gue Ya Mendingan gini Lu Bacain puisi itu sekali lagi Tapi Lu juga mesti ngomong sama cewek itu Bahwa puisi yang lu bacain itu Buat dia Iya kan Nah Gue jamin deh Pasti cewek itu terkelepar-kelepar men Ah gitu Bener kan Hmm Tapi Do Sebenernya Cewek yang lu taksir itu Siapa sih Do Lu kan belum cerita sama gue Dimas nangis tuh Aduh Ini mah Lawat ini Aduh Bagaimana deh Eh Pak Tur Dimasnya nangis Kamu ngapain baca buku Eh Dok Ini buku itu Buku titipan dari Sila Panduan untuk menjaga Dimas Baca 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 Ngerin ya Apabila Dimas nangis Sudah nangis sih mah Terus 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 Tuhan Iya Apabila Dimas nangis Kemungkinan pertamanya Mungkin Dimas haus Haus dok Susu ya mah Wah Masih nangis tuh Wah ada keterangan lain gak Aduh Tenang dok Tenang Masih ada kelanjutan Apabila Dimas masih nangis Cek pampersnya Kalau basah Berarti dia ngompol Tolong diganti pampersnya Coba Eh Kok pokoknya kering kok Wah Ya haus Gak juga Ngompol Wah Mahaya Tenang Tenang dok Nih Masih ada lanjutannya Kalau gitu Coba cek bokongnya Bokongnya Wah Anca Kenapa dok Si Dimas Emang gak ada keterangan Apa disitu Oh iya Tenang Tenang dok Makanya lu sih Gue cek dulu Selesai nih Kalau masih nangis Coba cek bokongnya Kalau ada yang kuning-kuning Berarti Dimas Eh Ah Kamu mah Kenapa gak bilang dari tadi ya tuh Lagian lu sih dok Gue kan belum selesai Baca panduannya ini Selesai Lo malah udah main praktik duluan Tuh Kayak gitu tuh Jadinya tuh Mahayu Udah bersihin Lompoknya Ih Lompok Sido Kamu nih Udah bersihin Ganti Komoknya Berarti aku harus menghadapi Penghadiran ini Tanpa pengacara Ya Tanpa pengacara Dan empat hari lagi Maaf Saya mengganggu Ada apa mas? Rem Aku tunggu di luar ya Sepertinya anda sedang punya masalah yang berat Enggak Enggak ada masalah apa-apa Tidak mungkin Semua orang yang berurusan dan gedung ini Pasti punya masalah yang sangat berat Sudahlah mas Enggak ada masalah apa-apa kok Saya hanya nemuin teman saya di dalam Ada apa kawan? Apa anda sedang kesulitan pengacara? Perkenalan Nama saya Nama saya Binsan Remo Tebakan saya pasti benar Anda sedang butuh pengacara Bukan Bukan saya Tapi pacar saya Bagaimana kalau kita duduk dulu? Ya Kalau pacar anda sedang punya masalah berat Anda sekarang sedang berhadapan dengan orang yang paling tepat Binsan Pengacara paling jago yang telah memenangkan banyak kasus-kasus berat Udah mas Udah banyak yang nawarin saya Tapi harganya terlalu mahal Saya gak kuat bayar Saya masih kuliah mas Saya belum kerja Masalah harga Bisa kita bicarakan Yang penting bagi saya Apa kasusnya? Tapi Tetap aja kan mas Saya harus bayar mahal Harga saya paling murah Anda bisa bayar selesai sidang Dan kalau anda tidak mampu Anda bisa bayar dengan cara mencicil Tuh kan Kalau Dimas gak bobo Nanti digit buaya Mau gak? Takut gak? Takut kan? Makanya kalau digit buaya itu kan sakit Dimas Bobo ya Bobo dong Iya Dari pada digit buaya Mendingan digit cewek cantik Enak kan? Gak sakit Ya Yaudah Ganti lagu deh Nyanyi apa ya? Yaudah Nyanyi aja Baru ku sadari Cintaku bertepuk Sebelah tangan Wah Kacau kamu Kacau kamu Ganti gak bisa Bisa buruk ini Jangan nyanyin lagu dewa Tuhan Nakut cuman Enggak tuh Ada saya ketawa Amis lagu apa dong? Nina Bobo Tuh Kumah Ganti kamu Ya udah Nina Bobo Nina bangun Segala macem Nina deh Gue udah nyanyiin Udah sampe digit nyamuk Digit macan Digit buaya Dia tinggal tidur-tidur Kacau Kacau kamu Dok Udah tamu tuh Hah Enak aja kamu Kamu yang menerima tamu Saya sekarang yang jaga Dimas Mau dengerin suara Dodok dia Yaudah Lo jogain Dimas ya Tihati lo yang benar Awas nangis Giliran saya menyanyikan Buat kamu Suara emasnya Dodok Ya mbak Ada yang bisa saya bantu Silanya ada mas Sila Aduh Kayaknya Silanya lagi keluar tuh mbak Gimana kalau ngobrol sama saya di dalam Soalnya Saya kan orangnya anak dejak ngobrol Emangnya mas siapanya Sila Waduh Jangan panggil saya mas dong Panggil saya nama aja Nama saya Fatur Saya temannya Sila Jesse Jesse Oh jadi ini yang namanya Jesse Yaudah Silahkan masuk mbak Saya sebenarnya udah tau kok Langsung kedatangan kamu kesini Tentang Dimas kan Tau kamu Katanya kamu cuma temen kamusnya Sila aja Loh Justru Keputusan Dimas itu bisa diadopsi atau enggak Itu ada di tangan kami bertuju Tapi sayang Sampai sekarang ini Belum ada keputusan Soalnya Tiga orang dari kami itu ada yang setuju Dan tiga orang lagi ada yang enggak setuju Tinggal nunggu satu keputusan lagi Yaitu dari Sila Kamu ganteng ya Tur Kamu Oke juga Boleh dong Kapan-kapan nanti kita jalan bareng Boleh Ter Kamu bisa enggak ngomong sama Sila Supaya Saya bisa mengadopsi Dimas Tapi Nanti seandainya kita jalan bareng Terus suami kamu gimana Sekali-kali Jalan bareng sama cowok ganteng Kayak kamu kan Enggak apa-apa Aduh Bumanya teh Aduh Betul 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 Tur Kamu dipanggil tuh Lu biarin Itu adek saya Minta diajarin matematika Anda ini Anda ini jangan meragukan saya sebagai seorang pengacara Sebenarnya sebagai seorang pengacara Saya ini sekali berdengan Juan Felix Tampu Bolon Dan OC Kaligis Cuman saya orangnya low profile Maaf loh mas Tapi mas Binzar yakin gak Kalau saya bisa menang dalam kasus ini Sebagai seorang pengacara Saya tidak pernah kalah Walaupun klien saya punya kesalahan yang besar Saya tetap bisa menjadikan dia benar Karena itu sudah tugas saya Saya jadi heran mas Heran apanya Mas Binzar kan udah banyak pengalaman Jadi kenapa mau menerima silas sebagai klien mas Sementara kan kita gak bisa bayar mahal Begini Saya ini sudah bosan dan kasus-kasusnya petinggi negara Saya sudah banyak mengumpulkan duit Dan kali ini Saya ingin kerja sosial Saya pasti menangkan Yang menggugat Anda Namanya siapa? Pak Wahid Pak Wahid Saya kira dia tidak tahu hukum Karena bagaimanapun juga Dia tidak akan menang melawan Anda Karena hak asu Lebih besar pada Anda Pokoknya Serahkan masalah ini pada saya Dan Anda bisa tidur pulas di rumah Kamu gak bohong kan? Enggak Kamu tenang aja deh Serahin semuanya sama aku Tapi bener ya Kapan-kapan Kamu harus mau jalan bareng aku Jadi pacar kamu pun Aku mau Asalkan aku bisa ngedapetin Dimas Aku suka sekali bayi itu Oke Itu semua bisa diatur Aku akan berusaha ngomong sama Sila Biar bayi itu bisa diserahkan sama kamu Tapi bener ya Kamu mau jadi pacar aku Itu gak masalah Lo pikir lagi dong? Udah kok Bentar kalau gue jadi sama Remo Lo gue traktir deh Ra Lo makan di mana? Di PIMO Kita Senayan Lo gila ya? Lo gak jaga perasaan Sila apa? Maunya sih gitu Ra Tapi kan ini nyakut perasaan gue juga Iya kan Guanya suka sama Remo Remo juga suka sama gue Masa iya ada burger depan mata gak gue samber? Gila kali gue Emi Lo kira gue percaya Remo suka sama lo? Gue tau selera Remo keapaan Dan gak mungkin Remo suka sama lo Ya terserah lo Lo mau percaya apa enggak Yang pasti gue dapet informasi ini Dari sumber yang terpercaya Dan Remo tuh ngomong langsung sama dia Siapa yang bilang sama lo? Ada aja Dan lo gak perlu tau Ra Yang pasti sekarang yang jadi masalah adalah Remo belum bisa ngomong sama gue Terserah Terserah lo mau ngomong apa Yang jelas gue gak suka lo jadian sama Remo Apa hak lo ngelarang gue? Eh Lo pake otak dong Kita tuh bertuju sahabat deket Dan gue gak mau gara-gara lo suka sama Remo Kita semua jadi hancur Sorry ya Ra Tapi gue gak bisa ngapus Remo dari hati gue Ribet banget sih peraturan kampus ini mas Anda kan sudah bertahun-tahun jadi mahasiswa disini Tentunya anda tau dong peraturan di kampus ini Ya tapi apa susahnya sih mas Sila hanya ingin cuti semester ini doang Iya tapi kan sekarang sudah lewat mites Oke deh mas Sila gak akan minta uang semester ini untuk dikembalikan Anggap aja nilai dia semester ini kosong Gak bisa Sila tetap terdaftar di semester ini Kalau Sila tidak masuk berarti nilainya E Wah Lo nentangin emosi gue lo Udah Ren Kalau emang gak bisa kita keluar aja Gimana Ren? Biasalah Son Biasa gimana? Cuti sila buat semester ini gak dikasih Brengsek banget tuh orang Siapa? Sekretariat Orang Sekretariat Ya siap banget Ya udah deh Eh Son Kemana lo? Tuh emang Hei Ada apa? Bisa tidak ada urusan dengan anda? Ya lo urusan sama temen gue Sila tau Eh lo denger ya Gue bukannya gak ngerti peraturan Gue tau mites sudah lewat Tapi masih ada fakultas yang belum mites Lo tau Hah? Bisa gak lo luas sedikit ya? Temen gue Sila Gak bisa masuk kuliah karena mesti ngerawat Baik kakaknya Tau loh Makanya dia menungut cuti Eh Masih Udah Eh Jangan berkebelohan loh Jangan berkebelohan IP 0, IPK nya mau berapa Blon Apa? 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 Apa lo? Mau aduin gue gede kan? Silahkan aduin gue gede kan? Sampai lo gak ngambulin pormonan silah Leher lo Nih Leher lo gue patahin Tau lo Sampai dasar Sampai dasar Sampai dasar Sampai dasar Kenapa sih Dutur? Ngambil keputusan sendiri Ya gue kan cuman nyenengin Jesse doang Jesse tuh cantik Leher Tapi lo udah janji kan sama dia Gue cuman janji Gue bakal mempengaruhi lo Biar lo ngasih izin Dimas diadopsi sama Jesse Jadi lo mau pengaruhin gue? Sil Gue tuh cuman speak-speak doang Biar gue bisa deket sama Jesse Tapi Sil Kita masih nunggu keputusan lo Lo setuju apa enggak Kalo Dimas diadopsi sama orang lain Duh Gue sekarang lagi gak mikirin itu Gue lagi pusing mikirin sedang nanti Kamu butuh bantuan mama Silah? Enggak ma Silah cuman ingin mama tau aja Dan mama gak perlu datang ke pengadilan ya Silah Mama prihatin sama kamu Kamu itu masih muda Masa depan kamu masih panjang Ya tapi kamu sudah mengalami nasib seberat ini Masalah kamu berat sayang Ini konsekuensi logis dari keputusan Silah Dan Silah senang menjalannya ma Kalo kamu butuh bantuan mama Mama selalu akan siap membantu ya Pasti ma Udah dulu ya ma Dan mama Oke Silah kamu hati-hati ya Tidak Tidak Bagian kanan G sulla Tidak G G Terima kasih.